Pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut-sebut membahas soal penggabungan koalisi untuk pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, pada Senin 6 Maret 2023. Baik Gerindra maupun Nasdem, keduanya sudah menjajaki koalisi dengan masing-masing partai politik yang berbeda. Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa, sedangkan Nasdem bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Meski begitu, Dasko menyebut pertemuan itu akhirnya menyepakati bahwa keduanya tetap berada di jalan masing-masing. Diberitakan, Surya Paloh dan Prabowo melakukan pertemuan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu 5 Maret 2023. Pertemuan itu disebut-sebut sebagai kunjungan balasan, sebab sebelumnya Prabowo bersama Gerindra sudah lebih dulu bertandang ke Partai DPP Partai Nasdem. Prabowo pun menyambut kedatangan Surya Paloh di kediamannya itu. Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa pihaknya menghormati pilihan masing-masing partai politik dalam menentukan langkah untuk menghadapi pemilu 2024. Di sisi lain, Surya Paloh berharap agar Nasdem dan Gerindra tetap bersahabat meski Prabowo dan Anies Baswedan akan bersaing di Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!